Halo teman-teman, selamat pagi berjumpa lagi dengan Coach Indri Nah di hari kedua di pekan ini, seperti biasa Coach Indri akan menemani teman-teman semua untuk melakukan kegiatan sentra Nah untuk kegiatan sentra kita kali ini, kita akan mengenal sambil mencocokkan hewan yang bertelur dan hewan yang bersayap Oke, nah seperti biasa Coach Indri akan tunjukkan setelah ini apa saja alat dan bahan yang kita butuhkan Setelah itu Coach Indri akan tunjukkan bagaimana cara melakukan kegiatan sentra kita kali ini Oke, nah sekarang yuk mari kita sinap bersama-sama Nah teman-teman, untuk alat dan bahan yang kita butuhkan Untuk sentra kita kali ini, yang pertama ada spidol atau teman-teman bisa juga pakai pensil Dan kemudian kita butuh lembar kerja yang akan teman-teman gunakan Oke, nah sekarang kita mulai ya Yang pertama kita akan menghubungkan dengan garis hewan apa saja yang berasal dari telur Nah yang pertama ada gambar ayam Nah teman-teman, ayam termasuk hewan yang berasal dari telur Jadi kita akan membuat garis disini Nah bagaimana kalau dengan bebek? Ia, bebek juga termasuk hewan yang berasal dari telur Nah sekarang ada gambar gorila Gorila termasuk hewan yang berasal dari telur atau tidak ya? Iya, jadi gorila tidak berasal dari telur Gorila itu melahirkan Nah sama juga seperti dengan anjing atau dog Nah anjing dan gorila adalah hewan yang tidak berasal dari telur Nah sekarang kita punya gambar angsa Apakah angsa juga termasuk hewan yang berasal dari telur? Iya, benar sekali Sekarang kita buat garis Nah bagaimana kalau dengan paus? Ia, paus juga melahirkan Jadi paus tidak berasal dari telur Nah kalau burung bagaimana? Iya, burung juga berasal dari telur Oke, nah kemudian kita akan melingkari Mana saja hewan yang memiliki sayap Oke Oke Oke, jadi disini ada berapa ya hewan yang bersayap? Satu, dua, tiga, empat, lima Ada kupu-kupu, kelelawar, capur, burung, dan belalang Oke, yang lainnya tidak termasuk hewan yang mempunyai sayap Oke, kita beri tanda X Atau tanda silang Oke Nah teman-teman itu dia tadi kegiatan sentra kita kali ini Selamat mencoba Nah teman-teman itu dia tadi kegiatan sentra kita kali ini Semoga teman-teman suka ya Dan sekarang teman-teman sudah tahu Apa saja hewan yang tertelur Dan hewan yang bersayap Nah sekarang giliran teman-teman di rumah Untuk mencobanya Terima kasih sudah bersama dengan Coach Indri Dan sampai jumpa di video berikutnya Dadah